Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 59 Tengah Go Anci bersangsi, tiba-tiba di luar hutan sana bergemas suara orang mengakak tawa, suara tertawa itu sangat nyaring dan lepas Menyusul berkumandang pula suara tertawa kaum wanita, suaranya genit menggiurkan Go Anci lantas teringat kepada Aci yang sedang menunggunya di luar hutan itu Kalau ada orang datang, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi Maka cepat ia lari keluar hutan sana Dan baru saja tubuhnya bergerak, tahu-tahu di sebelahnya angin berkesiur Gerakan To Anci ternyata lebih cepat daripada dia dan tahu-tahu sudah melayang ke depan sana Go Anci terkesiap dan bersuara kaget, ia pikir orang ternyata memiliki kepandayan setinggi ini Tapi dilihatnya pula kelakuan To Anci seperti orang kesurupan setan Maka ia jadi tertegun, sementara itu To Anci sudah menghilang dari pandangannya Waktu Go Anci pasang telinga, ia dengar di luar hutan sana sayut-sayut ada suara orang bicara Cuma tidak terdengar jelas Segera ia pun lari ke sana secepat terbang Hanya sekejap saja ia sudah berada di luar hutan Ia lihat To Anci berdiri di tengah jalan sambil terlongong-longong memandang ke depan sana Waktu Go Anci celingukan sekitarnya, ia jadi keburakan karena Aci tidak terlihat Segera ia berteriak-teriak, Aci Aci dimanakah sungguh rasa kuatir Go Anci sukar dilukiskan demi tidak memperoleh jawaban Aci Seketika keringat membasahi tubuhnya dan otot-otot hijau memenuhi jidatnya Ia coba perhatikan To Anci dan tanya Saudara tadi keluar lebih dulu, apakah kau lihat Aci tapi To Anci masih menteleng ke depan Padahal di jalan sana keadaan sunyi senyap tiada seorang pun dan entah apa yang dia pandang Sesudah Go Anci mengulangi pertanyaannya barulah ia jawab dengan bingung Hah, apa? Aci ya, seorang gadis cantik berbaju ungu, kedua matanya buta Dia takkan pergi jauh dari sini, sahut Go Anci Apakah kau lihat dia? Tadi dia sudah pergi kata To Anci Pergi kemana desak Go Anci? To Anci tersenyum getir, sahutnya, ya, dia sudah pergi Melirik saja tidak padaku, anggapnya dunia ini seperti tiada seorang aku ini Go Anci menjadi khawatir dan tambah gotoh Cepat tanyanya pula Apalah yang kau ojahkan? Di mana Aci? Tentu kau lihat dia Sembari berseru, berulang ia goyang-goyangkan bahu To Anci Karena itu barulah To Anci seperti tersadar dari impiannya, dengan kening berkerutia tanya, ada apa sobat Aci aku mencari Aci seru Go Anci, saking gugupnya sampai suaranya serak Oh, kiranya saudara ahendak mencari orang, sayang tidak dapatku bantu apa-apa, sahut To Anci Kentut semprot Go Anci, baru saja kau bilang melihat dia Nah lekas katakan, telah kau bawa kemana dia Sebabnya To Anci mendadak lari keluar hutan tadi adalah karena tiba-tiba mendengar suara tertawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dikenalnya sebagai suara Bu Yungo dan Ong Giok Yan Sebab itulah ia lari keluar seperti kesetanan Tapi yang dapat dilihatnya hanya bayangan belakang Ong Giok Yan saja, lantaran itu ia menyesal setengah mati dan merasa kehilangan sesuatu sehingga seperti orang linglung Ketika ditanya Go Anci pada hakikatnya ia tidak mendengarkan, sebaliknya ia berkeluh kesah akan perasaan sendiri Sekarang didengarnya Go Anci berkata, baru saja kau bilang melihat dia Ia sangka dia yang dimaksudkan itu adalah Bu Yungo, maka kembali angot pula ketolol-tololannya, sahutnya Ya, aku memang melihat dia, cuma dia tidak melihat aku Sudah tentu dia tak dapat melihatmu, kata Go Anci cepat Yang dimaksudkan Go Anci adalah karena Aci sudah buta, sudah tentu tak bisa melihat Maka To Anci menghela nafas, katanya, dalam hatinya hanya terisi seorang saja, orang lain hanya terpandang dan tak terlihat olehnya Go Anci merasa bangga, sahutnya, sudah tentu dalam hatinya hanya terdapat seorang saja Nyata terjadi salah wasel antara mereka, yang satu maksudkan Ong Giyok Yan, yang lain Aci, tentu saja tidak kelop Lalu Go Anci berkata lagi, dan sekarang kemanakah dia? Entah aku tidak tahu, sahut To Anci, wahai To Anci kemanakah dia pergi? Apakah kau tahu Go Anci berjingkrak kaget demi mendengar nama To Anci disebut? Beruntun ia mundur tiga langkah, hatinya berdebar-debar, tanyanya, kau bilang To Anci sia, siapakah yang bernama To Anci? Aku inilah To Anci sendiri, sahut To Anci Keruan Go Anci tambah kaget, serunya, jadi kau ini, mendadak ia berhenti lalu menyambung lagi dengan bentakan bengis, di mana Aci? Lekas katakan sebenarnya Go Anci sudah biasa dimaki dan dihajar orang, biarpun dipukul mati juga tidak heran Tapi sekarang diketahuinya bahwa pemuda dihadapannya ini adalah To Anci, ditambah provokasi yang telah dicekoki cumoti Maka ia anggap To Anci benar-benar seorang To Aoke Jin, apalagi mendadak Aci menghilang, hal ini digandengkan dengan kejahatan sang To Aoke Jin pula Maka ia yakin hilangnya Aci pasti juga permainan To Anci Soalnya menyangkut keselamatan Aci, dalam keadaan tertaksap pun ia berani menyelamatkan Aci di depan hidung Ting Jun Ji, apalagi sekarang yang dihadapi adalah To Anci, si To Aoke Jin Dalam keadaan gusar, muka Go Anci yang babak bandas bekas luka menjadi merah padam, matanya berkilat-kilat, tampaknya sangat seram Ketika To Anci memandang sekejap padanya, ia pun terkesiap dan menyurut mundur selangkah, katanya Aci? Aci apa? Eh, masih berlagak pilon dan perat Go Anci dengan gusar Aku tidak tahu tentang Aci segala, jangan kau tanya padaku ujar To Anci sambil goyang-goyang kedua tangannya Melihat orang menyangkal, Go Anci tambah murka sehingga mukanya yang jelek itu tambah beringas Kedua tangannya terus diangkat, dengan kaku ia menubruk ke depan Meski gerak ilmu silatnya sumabiasa saja, tapi mukanya itulah yang menakutkan To Anci terkejut, cepat ia keluarkan lengpo-wipoh yang aneh, sedikit meluncur segera tubrukan Go Anci dapat dihindarkannya Dengan tubrukan yang kalap itu Go Anci sangka pasti akan kena sasarannya Siapa tahu mendadak lawan mi luncur pergi, sampai ujung bajunya saja tidak tersenggol Go Anci tertegun sejenak, tiba-tiba ia bersuara aneh dan kembali menubruk pula Cepat To Anci berseru, hei sobat, ada urusan apa hendaknya dibicarakan baik-baik Kembalikan Aci ku teriak Go Anci dengan suara aneh Aku tidak tahu Aci itu apa sahut To Anci Kentut, baru saja kau bilang melihat dia semprot Go Anci Tengah bicara, berulang Go Anci menubruk beberapa kali Meski To Anci tidak balas menyerang namun sama sekali Go Anci tidak pikirkan lawan itu sebenarnya bukan To Aoke Jin segala Sebaliknya ia sangka ilmu sakti yang diajarkan Tai Lune bengong padanya teramat lihai sehingga To Aoke Jin tidak beranimi lawannya Maka ia makin dapat hati dan menubruk semakin cepat Begitulah yang satu menubruk dan yang lain menghindar Kedua orang sama-sama cepat luar biasa To Anci menjadi kebat-kebit Ia merasa kejadian sekarang ini jauh lebih berbahaya daripada dahulu waktu ia mempermainkan lem hai goksin Untunglah gerak lengpo-wipoh teramat aneh dan bagus sehingga sebegitu jauh To Anci selalu dapat terhindar dari bahaya Setelah udah-udakan hampir setengah jam, tetap Go Anci tidak mampu memegang To Anci Saking nafsunya sampai matanya merah membara dan menakutkan Tapi To Anci terus tutup mata malah dan anggap tidak melihat, hanya kakinya saja yang bekerja Sembari mengudak To Anci, diam-diam Go Anci merasa khawatir juga akan keselamatan Aci Keringat mengucur deras dari jidatnya bagai air hujan sehingga menghalangi pandangannya, terpaksa ia mengangkat lengan baju untuk mengusap Di luar dugaan, sesudah setian lama ia menubruk kian kemari, debu pasir ikut bertebaran dan memenuhi lengan bajunya Sekali ia mengusap keringat pada mukanya, seketika matanya kelilipan dan tidak dapat melihat lagi Keruan Go Anci jadi kelabakan, walaupun soal metu kelilipan hanya sekejap saja sudah dapat disembuhkan Tapi menghadapi seorang To Aoke Jin, kalau mendadak diserangkan bisa celaka Maka terpaksa tangannya mencakar-cakar dan diobat abitkan ke depan Tak tersangka permainan secara ngawur itu justru mendatangkan hasil di luar dugaan Pada waktu menggunakan lengpo-wipoh yaitu langkah ajaib pandalan To Anki Jika musuh mengincar tubuhnya dan menyerang menurut aturan Biarpun berusaha sampai sekarat juga takkan kena sebaliknya Kalau menyerang secara ngawur dan serabutan, hal ini justru berbahaya bagi pemain langkah aneh ini Sekarang macu Go Anci kelilipan sehingga terpaksa ia mencakar dan menjamret sekenanya Tau-tau malah To Anki kena dipegangnya Nah, kena dia seru Go Anci dalam hati Keruan To Anki terkejut, sekuatnya ia mengebaskan tangannya Berat sepotong lengan bajunya terobek dan pegangan Go Anci juga terlepas Lengpo-wipoh yang selama ini menguntungkan itu sekarang mendadak tidak manjur Keruan To Anki kaget sehingga langkahnya sedikit terlambat Sedang lawan terlihat menubruk maju lagi Dalam guguknya terpaksa To Anki menggeser mundur sedikit Dan otomatis kedua tangannya digunakan menyambut tubrukan orang Maka terdengarlah suara plak-plok dua kali, empat tangan seketika saling lengket Go Anci masih ingat pesantai lunu bengong Maka segera ia kerahkan tenaga Tubuh kedua orang pulantas terpaku di tempat masing-masing tanpa bergerak lagi Pada saat itulah tiba-tiba cumoti tampak melayang tiba Orang pandai seperti dia ini ternyata juga tercengang Demi melihat keadaan kedua orang yang saling dorong Dengan kedua tangan masing-masing mirip dua orang pegulah yang sedang mengukur tenaga Tertampak muka To Anki merah membara Badan menguap mirip kuali panas yang baru ditutupnya Sebaliknya sekujur Badan Go Anci tampak terbungkus oleh selapis salju putih tipis Cumoti sangat luas pengalamannya Tadinya ia cuma mengetahui ilmu yang dimiliki oleh To Anki dan Go Anci itu Yang satu mahal keras dan panas sebaliknya yang lain Maha dingin dan maha berbisa Lebih dari itu ia tidak tahu dari mana datangnya kedua macam ilmu silat yang sangat aneh itu Sekarang sesudah kedua orang saling gemrak Ia jadi terperanjat pula demi melihat keadaan panas dingin di antara mereka itu Sejak To Anki makan kata merah dan tanpa sengaja menggunakan cuhap sin keng untuk menyedoti wekang beberapa jago kelas satu Sebenarnya kekuatannya boleh dikatakan tiada tandingannya lagi di dunia ini Tapi kebetulan muncul pula seorang Go Anci yang telah mengisap racun maha dingin dari ulat sutra es dan memperoleh pula ihkin keng yang mujizat sehingga berhasil memiliki pengjan gekeng ilmu ajaib Ulat sutra es ilmu kedua orang itu justru berlawanan sehingga sekali gebrak kedua orang benar-benar ketemu tandingan yang sama kuatnya dan sukar dipisahkan Bagi To Anki sudah tentu tiada maksud hendak membuat susah orang Sebaliknya meski Go Anci ingin merobohkan To Anki Hal ini pun tidak mudah iya pun tidak tahu kira bagaimana harus melaksanakan maksudnya itu Oleh karena kepandayan kedua orang sama-sama maha kuat dan hebat Maka begitu tangan saling menempel Secara otomatis tenaga murni kedua orang lantas dikeluarkan untuk menyerang lawan Semakin kuat daya tekanan lawan Dengan sendirinya tenaga perlawanan yang dikeluarkan juga tambah kuat Sebab itulah sekali gebrak mereka lantas mengeluarkan tenaga murni masing-masing sepenuhnya Sehingga boleh dikata pertarungan mereka ini adalah pertarungan yang maha dasyat dan jarang terdapat di dunia persilatan Hanya sebentar saja Cumoti menyaksikan di samping Terlihat sekujur badan To Anki sudah terbungkus oleh uap panas hingga mirip sebuah anglo Sebaliknya badan Go Anci juga perlahan terbungkus oleh selapis es tipis mirip sebuah almari es Anggian Cumoti sangat senang karena usahanya mengadu domba kedua orang itu telah berhasil Segera ia melangkah maju dan angkat tangan hendak melontarkan pukulan ke arah To Anki Tapi belum lagi pukulannya terjadi Tiba-tiba dari belakang terdengar teriakan orang yang sangat nyaring jangan tai su Cepat Cumoti menoleh ia lihat di belakangnya sudah berdiri seorang laki-laki dan seorang perempuan Kiranya Bu Yungok dan Ong Giokian berdua kenapa jangan tanya Cumoti Seketika Bu Yungok tak bisa menjawab Sebabnya dia berseru mencegah adalah lantaran rasa sayangnya kepada kepandayan To Anki dan Go Anci yang luar biasa itu Sehingga tanpa terasa ia mencegah serangan gelap Cumoti itu Karena tidak mendapat jawaban Cumoti berkata pula Daulus Yao Cheng bersahabat sangat akrab dengan Bu Yung Sian Sing ketika berbicara tentang ilmu pedang di dunia ini Bu Yung Sian Sing menyatakan bahwa Lakmah Sin Kiam dari Tian Leong Si Dite Aili adalah ilmu pedang nomor satu di dunia ini Cuma sayang beliau tidak pernah menyaksikan sendiri sehingga hal ini sangat disesalkannya Tak kala itu aku berjanji padanya untuk berusaha melaksanakan cita-cita beliau itu Kini meski Bu Yung Sian Sing sudah wafat, tapi tetap harus ku tepati janji Biarpun Lakmah Sin Kiam Boh, Kitab Ilmu Pedang, sudah musnah Tapi To Anki ini sudah menghapalkan seluruh isi Kitab Ilmu Pedang itu di luar kepala Sehingga pada hakikatnya dia merupakan Kiam Boh hidup Maka hendak ku tawan dia ke depan makam Bu Yung Sian Sing untuk dibakar di sana guna menepati janjiku itu Tai Su, tiba-tiba Ong Giok Yan berseru Persahabatanku dengan To An Kong Chu ini belum lama, tapi kami agak cocok satu sama lain Maka janjimu yang tidak penting itu harap dianggap sebagai kelakar saja dan tak perlu ditepati Tapi Cumoti melihat To Anki sudah tak bisa bergerak lagi, sekali pegang tentu akan dapat ditawannya dengan mudah Sudah tentu ia tidak mau menuruti permintaan Ong Giok Yan itu, katanya dengan terbahak-bahak, hahaha Lisi Chu anggap aku ini orang apa? Masakah boleh janji tidak ditepati sembari berkata, terus saja tangannya mencengkerampun dak To Anki Ong Giok Yan menjerit tertahan, sambil menutup mukanya dengan tangan karena tidak tega menyaksikan lebih jauh Namun Bu Yung Ngo lantas bertindaki ia melayang maju sambil membentak, tahan Tai Su Dengan cepat luar biasa ia melayang sampai di samping Cumoti Jari tengahnya terus menyelentik si Oye Auhiat di pinggang paderi itu Tapi pada saat itu pula mendadak Cumoti menjerit aneh sekali, tahu-tahu tubuhnya terpental pergi dengan berjumpalitan Totokan Bu Yung Ngo secepat kilat itu ternyata mengenai tempat kosong, segera ia menarik kembali tangannya Sementara itu Cumoti kelihatan berdiri di tempat sejauh 3-4 meter sana dengan muka pucat dan badan agak gemetar Bu Yung Hock tidak tahu apa yang telah terjadi dalam sekejap itu, maka ia coba tanya ada apa Tai Su sudah tentu Cumoti tidak dapat menjelaskan, yang terang baru saja jarinya menyentuh pundak Tuan Ki Mendadak ia merasa yang dipegangnya itu seperti arang yang membara, berbareng terasa dari badan Tuan Ki Timbul semacam daya sedot yang maha kuat hingga tenaga dalamnya terhisap Keruan kaget Cumoti tidak kepalang dan cepat menarik kembali tangannya Untung ia masih dapat melepaskan diri dari sedotan Tuan Ki Hal ini boleh dikatakan luar biasa berkat ketangkasan dan kecerdikannya yang dapat bertindak dengan cepat Walaupun demikian tidak urung tenaga dalam Cumoti itu juga sudah tersedot sebagian oleh cuhap sin keng ilmu sakti kata merah yang dimiliki Tuan Ki itu Saat itu Tuan Ki sedang mengukur tenaga dengan Go Anci, ketika mendadak mendapat bantuan tenaga sedar dari luar, seketika juga Go Anci didesaknya hingga mundur setindak Dan sedikit badan Go Anci bergeraki segera lapisan es yang membungkus tubuhnya itu sama rontok dan jatuh ke tanah Tapi hanya setindak saja ia terdesak mundur, lalu ia dapat berhenti pula dengan kuat Sedang pengjanih Kang tetap bekerja sehingga dengan cepat badannya kembali terbungkus oleh selapis es tipis yang baru bahkan makin lama makin tebal lapisan es itu dan mengeluarkan cahaya gemerlapan di bawah sinar seng surya Sebaliknya badan Tuan Ki tampak menguap lebih keras lagi hingga seperti mengepulkan asap yang tipis Pemandangan yang berlawanan dengan Go Anci itu sungguh sangat aneh dan menarik Sesudah Cumoti kaget setengah mati, lekas ia kerahkan tenaga murni untuk menghimpun kembali iwakangnya hingga seketika tidak sanggup bersuara Sedangkan Bu Yung Ho juga melongo menyaksikan apa yang terjadi tadi Tiawoko, apakah dapat kau pisahkan mereka? Tanya Ong Giokian kemudian Bu Yung Ho menghela napas panjang, sahutnya, hari ini barulah ku tahu bahwa ilmu silat sesungguhnya tiada batasnya Mungkin di zaman ini tiada seorang pun yang dapat memisahkan mereka ini Ong Giokian merasa khawatir, katanya Habis, apakah Toan Kongcu dan laki-laki jelek ini akan? Mereka berdiri terpaku di sini Pada akhirnya tenaga mereka tentu akan habis dan tak kala itu dengan sendirinya mereka akan terpisah Ujar Bu Yung Ho Walaupun tidak dijelaskan juga Ong Giokian tahu bahwa terpisahnya kedua orang itu nanti tentu akan dibarengi dengan kematian mereka Dalam keadaan demikian, mau tidak mau teringat juga olehnya kebaikan Toan Ki padanya selama ini sehingga sedikit banyak ia pun merasa cemas Dengan termangu-mangu Bu Yung Ho menyaksikan Toan Ki dan Go An Chi yang saling pegang tanpa bergerak itu, mendadak ia berteriak Tiawomoi, selama hidupku, terang ilmu silatku tak mungkin mencapai setinggi mereka ini Pertarungan mereka ini kelak tentu akan dibuat cerita pujian sepanjang masa di dunia persilatan Dan, sebaliknya aku hanya menyaksikan saja tanpa dapat berbuat apa-apa dalam cerita itu nanti entah diriku akan dijadikan peranan sebagai apa Belum lagi Ong Giokian menjawab, tiba-tiba Bu Yung Ho menyambung dengan menjenek Hektometer, tentu aku akan diceritakan sebagai seorang pengecut yang tiada taranya Ya, biarpun aku harus binasa tergetar oleh tenaga mereka, akan kupisahkan mereka agar dapat meninggalkan nama harum di kemudian hari Ong Giokian terkejut mendengar tekat seng Piawko itu, cepat ia berseru jangan Piawko Namun sudah terlambat, Bu Yung Ho merangkap kedua tangannya bagaikan orang sembah yang terus menerjang ke depan Dalam hal pengetahuan, Ong Giokian ada lebih tinggi daripada Bu Yung Ho Ki ia tahu sekali seng Piawko menerjang Sepenuh tenaga, andaikan dapat memisahkan kedua orang yang sedang mengadu tenaga itu Tapi seng Piawko sendiri tentu juga tidak dapat menahan genciptan dua arus tenaga yang berlawanan dan maha hebat itu dan pasti akan binasa seketika Maka ia menjadi khawatir dan tanpa berdaya, ia hanya bisa menangis saja sambil mendekat muka sendiri Syukurlah pada saat Bu Yung Ho mulai menerjang itu, sekonyong-konyong dari dua jurusan menyambar pula dua rangkum angin yang maha kuat dengan cepat luar biasa Maka tertampaklah dari sebelah timur melayang tiba seorang leki-leki berbaju hitam berperawakan tegap, muka berkedok, hanya kelihatan kedua matanya Sedangkan dari sebelah barat muncul seorang padri berjubah putih dan melulu matanya yang kelihatan Datangnya kedua orang ini sedemikian cepat sehingga seakan-akan dua jalur sinar hitam putih mendadak berkelebat ke depan Bu Yung Ho Berbareng kedua orang itu angkat tangannya pula sehingga dua arus tenaga yang sangat kuat menyambar ke arah Bu Yung Ho Tanpa kuasa lagi Bu Yung Ho terpental mundur Sesudah mendesak mundur Bu Yung Ho, segera laki-laki baju hitam dan padri berjubah putih bergabung menjadi satu Dengan berjajar mereka terus menerjang ke depan, tenaga pukulan mereka pun terhimpun menjadi satu sehingga mendadak To Anki dan Go Anci dapat dipisahkan Bahkan kedua orang itu sedikit pun tidak berhenti, secepat kilat mereka lantas berpencar pula Seorang ke timur dan yang lain ke barat, hanya dalam sekejap saja mereka lantas menghiang lagi Rupanya kedua orang yang berbaju hitam putih itu telah menggabungkan tenaga pukulan mereka menjadi suatu jalur tenaga yang sempit untuk menerobos keempat tangan To Anki dan Go Anci yang saling lengket itu sehingga kedua pemuda itu dapat dipisahkan secara mentah-mentah Bahkan tenaga pukulan gabungan itu tidak lantas lenyap, tapi masih terus menyambar ke depan sehingga sebatang pohon itu seakan-akan terbelah oleh sebuah kampak raksasa yang maha tajam dan tembang seketika To Anki dan Go Anci juga tergetar mundur dua tiga tindaki lapisan es di tubuh Go Anci sama rontok pula, sedang hawa berbisa To Anki juga menguap lenyap tanpa bekas Waktu Go Anci terhuyung-huyung mundur, ia masih sempat mengetahui berkelebatnya bayangan si orang berbaju hitam yang melayang ke arah barat sana, seketika ia tercengang dan teringat sesuatu Dahulu waktu Kiao Hang mengamuk di Jip Hian Cheng, saat itu Go Anci mengikuti peristiwa itu dengan sembunyi di balik dinding Ia menyaksikan para ksatria sama menggeletak mati atau terluka parah, akhirnya Kiao Hang juga tidak tahan Tapi dapat ditolong oleh seorang laki-laki berbaju hitam dengan seutas tambang panjang, sebab itu kesan Go Anci kepada orang berbaju hitam itu sangat mendalam Maka sekarang sekilas lihat saja ia dapat mengenali orang berbaju hitam tadi bukan lain adalah orang yang sama dahulu itu Sedangkan padri baju putih yang melayang ke arah timur itu tidak keburu, dilihat oleh Go Anci Sebaliknya arah berdiri Chumoti dan Bu Yungok kebetulan dapat melihat bayangan tubuh padri berjubah putih itu Mestinya Chumoti sudah mulai tenang kembali, tapi demi nampak potongan tubuh padri itu, kembali air mukanya berubah hebat Ke buh keheranan dan kesangsian, ia berpaling dan tanya Bu Yungok, Taiso tadi itu apakah? Tapi Bu Yungok lantas menggeleng kepala dan menjawab, gerak tubuhnya terlalu cepat, menyesal tidak jelas kulihat Chumoti tercengang sambil bergumam sendiri Apakah dia, ah tentu, metuku yang kabur sehingga mengira dia seorang sobatku yang lama Dalam pada itu sesudah terpisah dari T.O. Anci, segera Go Anci memeriksa sekitarnya dan tidak mendapatkan Aci Yang terlihat hanya Ong Jiokyan dan Bu Yungok saja, maka kembali ia berteriak aneh Dimana Aci segera Tuan Ki hendak ditubruknya pula Tapi baru saja badannya bergeraki tiba-tiba terdengar suara sambutan Aci dari tempat jauh Ong Kong Cu, aku berada di sini Sungguh girang Go Anci melebih putus loterai 120 juta demi mendengar suara Aci Sekuatnya ia menahan tubuhnya sehingga terjatuh ke tanah itati Biarpun dia terbanting lebih keras juga takkan terasa sakit Bahkan seura ia meloncak bangun terus memburu ke arah datangnya suara Aci Maka tertampaklah Aci sedang mendatangi dengan perlahan Bajunya yang berwarna ungu muda itu bergerak-gerak ditiup angin Wajahnya menampilkan senyuman manis Saking girangnya Go Anci sampai berteriak-teriak aneh terus memapak maju Meski ia lewat di samping Ong Jiokyan yang kecantikannya boleh dikata Tiada tandingannya di dunia ini Tapi sekejap pun Go Anci tidak meliriknya Mungkin dalam pandangannya biarpun bida dari iang turun dari kahyangan juga tak dapat menandingi si Aci kesayangannya itu Sesudah dekat, dengan napas memburu ia lantas tanya Aci, kemanakah dikau pergi? Ai, aku, aku sungguh sangat khawatir Bukankah sekarang aku sudah kembali, khawatir apa sahut Aci? Tadi Go Anci memang kebuatan setengah mati dengan hilangnya Aci, kini demi ditegur oleh darah itu, seketika ia merasa-rasa khawatirnya itu memang berlebihan, dalam keadaan buta dengan sendirinya Aci takkan meninggalkannya, mengapa mesti khawatir? Sekarang sesudah anak darah itu diketemukan kembali, sungguh girangnya sudah dilukiskan, segala apa yang terjadi tadi telah dikesampingkan seluruhnya Maka dengan tertawa Aci tanya, apakah kau jadi berkelahi dengan orang Go Anci hanya memandangi anak darah itu dengan terkesima, pada hakikatnya ia tidak dengar apa yang ditanyakan itu Berulang Aci tanya pula, tapi mendadak Go Anci malah balas tanya di luar garis Kenapa engkau tidak omong dan lantas tinggal pergi begitu saja Aci tertawa genit, sahutnya, aku pergi mencari tahu tentang dirimu Hah kau, kau seru Go Anci terkejut Tadi ku dengar buyung kongcu dan nona ong giyok yang berdua lewat di luar hutan itu, teringat oleh ku bahwa buyung kongcu adalah kawanmu Maka aku lantas berseru memanggilnya dan berbicara tentang dirimu Seketka kepala Go Anci seperti diguyur air es, keluhnya di dalam hati Wah, celaka tamat-tamatlah riwayatku sekarang hi, kenapa kau? Mengapa diam saja tanya Aci dengan heran? Belum lagi Go Anci menjawab, tiba-tiba sebuah tangan orang meraih kundaknya Cepat Go Anci menoleh, ia lihat orang itu adalah buyung lo yang sedang memandang padanya dengan tertawa Keruan kejut Go Anci tambah hebat sehingga mundur setindak Tapi dengan tertawa buyung lo berkata, Aci, sayang kau datang terlambat sedikit Ong kongcumu ini sangat mengkhawatirkan dirimu dan dia telah unjuk ilmu saktinya sehingga kami benar-benar terpesona Dengan girang Aci menjawab, apakah betul? Ah, buyung kongcu sendiri terlalu rendah hati Sekali-kali aku tidak rendah hati, sahut buyung ho Betapa tinggi ilmu esilatong kongcu sungguh sukar diukur Mendengar ini, Aci tertawa lebih gembira lagi sebaliknya Go Anci berdiri terpaku di tempatnya dengan perasaan bingung Sehabis berkata, lalu buyung lo lari pergi dengan perlahan, katanya Kami masih ada sedikit urusan, sampai bertemu pula Hanya sekejap saja orangnya sudah pergi jauh Sesudah termangu-mangu sebentar, kemudian Go Anci berkata Aci, ketika kau tanya mereka tentang diriku, apa yang dikatakannya padamu Semula buyung kongcu tercengang, tutur Aci, tapi kemudian nona Ong Giokian mengingatkan dia Lalu ia mengatakan bahwa engkau sangat mirip dia Bahkan orang lain sering menyangka kalian adalah saudara sekandung Kembali Go Anci termangu-mangu, sungguh terima kasihnya tak terhinggakan kepada buyung lo dan Ong Giokian berdua Ia tahu kedua orang itu tentu melihat Aci sudah buta Tatkala membicarakan diriku tampaknya anak darah ini sedemikian mesra Karena tidak ingin Aci sedih dan kecewa Maka mereka sengaja membohonginya Hal ini tidak ubahnya seperti telah menolong jiwaku Sampai sekian lama Go Anci tertegun Ketika ia menoleh, ia lihat To Anci juga sudah pergi Sedang cumoti tampak lagi Bergerak keluar hutan sana dengan cepat Segera Go Anci berteriak-teriak Taisu, Taisu Tapi cumoti sama sekali tidak menoleh Secepat terbang orangnya menghilang di balik pohon sana Taisu, nanti malam akan kau cari aku lagi tidak seru Go Anci pula Dari jauh terdengar cumoti menjawab Kamu tidak dapat membedakan antara yang jahat dan bajik Buat apa aku berhubungan lagi denganmu Go Anci semakin gugup, serunya pula Tapi engkau telah berjanji akan terima aku sebagai murid Apa, apa, tapi segera teringat olehnya bahwa Aci berada di situ Ucapannya itu tentu akan membuat rahasianya terbongkar Seketika ia berkeringat dingin dan tidak sanggup meneruskan ucapannya Sementara itu cumoti sudah berada sangat jauh Tapi suaranya masih terdengar Jika kau mau taat kepada pesanku dan berdaya untuk membasmi toa oke jain toan ki Maka harapanmu akan ku terima sebagai murid di kemudian hari mungkin bisa terkabul Saking girangnya Go Anci menjawab dengan suara keras Ya, ya Taisu engkau sendiri jangan lupa ya Habis itu, suasana di tengah hutan lantas sunyi senyap Sampai agak lama baru terdengar Aci bersuara Ong Kong Chu, ilmu silatmu sendiri sudah tergolong kelas wahid Sampai Teng Jung Jiu juga kena kaulabrak hingga ngacir Mengapa engkau sedemikian menghormat kepada Tai Lunu Bengong ini Bukankah hal ini akan merosotkan harga dirimu Go Anci merasakan nada ucapan Aci itu Mengandung rasa kecewa, tidak puas dan mendongkol Agaknya menaruh curiga pula kepadanya Maka cepat ia menjawab Aci, rupanya kau, kau tidak tahu bahwa aku hanya pura-pura hendak Mengangkat guru padanya Tapi, tapi sebenarnya Aku Mempunyai maksud tujuan tertentu Ah, kiranya demikian, jadi engkau hanya pura-pura saja hendak mengangkat guru kepadanya Aci menegas dengan tertawa Ya, sudah tentu hanya pura-pura saja, sahut Go Anci Coba pikirkan, aku Ong Sing Tian adalah Chiang Bun Jin Kek, Kek Lok Pai Masakah aku sudi berguru pula kepada orang lain? Tentang maksudku hendak mengangkat guru kepadanya sudah tentu pura-pura saja Bicara tentang ilmu silat sejati Huh masakah Cumoti itu Sebenarnya ia hendak mengatakan Cumoti itu tak mungkin dapat menandingi dirinya Tapi dia adalah seorang jujur Terhadap Cumoti memang dia sangat kagum Biarpun di belakang juga tidak mau berlaku kurang sopan Sebab itulah ia urung melanjutkan ucapannya itu Maka dengan tertawa Aci berkata Ong Kongcu, jangankan cuma Cumoti Sedangkan tokoh maha hebat seperti Buyung Kongcu itu juga sedemikian menghormat dan segan padamu Sudah tentu Cumoti itu sekali-kali bukan tandinganmu Tapi engkau sengaja pura-pura hendak berguru padanya Sebenarnya apa maksud tujuan Mugo Anci bukan anak bebal Tapi juga bukan orang pintar dan cerdik Disuruh mencari akal mendadak untuk membohong sekali-kali tak bisa Maka demi ditanya oleh Aci terpaksa ia menjawab Tentang ini, ini EHM, ini Seketika Aci ngambek Dengan mulut menjengit ia berkata Jika engkau tidak sudi menerangkan juga tak apa Memangnya aku juga tidak sesuai untuk ikut mengetahui rahasia dunia persilatan yang maha penting ini Go Anci menjadi gugup nih lihat Aci kurang senang Cepat katanya Ini pun bukan rahasia apa-apa Jika kau ingin tahu Sudah tentu dapat ku terangkan Berbareng itu ia coba peras Otak dengan harapan dapat menemukan sesuatu akal untuk menjawab pertanyaan Aci itu Tapi meski sudah dipikir kian kemri tetap tak diperoleh sesuatu akal yang baik Karena Go Anci tergagap-gagap tak bisa menerangkan lebih jauh Aci mengira pemuda itu sengaja tidak mau bicara terus terang padanya Biasanya Aci terlalu dimanjakan dan tinggi hati meski sekarang matanya buta Tetapi dalam waktu singkat silat-silatnya itu sukar berubah Maka dalam gusarnya segera ia membuang muka terus tinggal pergi dengan cepat Keruan Go Anci tambah gugup Cepat ia berseru Aci, Aci, jangan gusar Biarlah ku katakan padamu sekarang juga Huh, tidak begini jengek Aci Aku tidak suka dengar lagi Mendadak kakinya kesandung sesuatu dan jatuh tersungkur Sambil menjerit kaget Meski matanya sudah buta Tapi ilmu silat Aci masih cukup liai Sekali tangan kanan menahan tanah Dengan enteng ia melompat bangun lagi Segera Go Anci mendekatinya sambil bertanya Engkau tidak apa-apa bukan, Aci Biar terbanting mati saja daripada hidup disiksa sahut Aci Diam-diam Go Anci heran bilakah dirinya pernah menyiksa anak darah ini selama berkenalan dengan Aci Yang sudah kenyang dihina dan disiksa adalah Go Anci sendiri Tapi sekarang anak darah ini mengomeli dia dan memutar balikan apa yang terjadi sebenarnya Keruan Go Anci serabarunya Waktu Aci berdiri tegak kembali Ketika ia coba merabah barang apa yang menyandung kakinya itu hingga jatuhi Ternyata disitu terlintang sebatang pohon tumbang yang sudah terbelah menjadi dua Bagian batang pohon yang terbelah terasa sangat licin dan rajin Rasanya sekali-kali bukan dipotong oleh gergaji dan sebagainya Andai kata di kapak juga Tidak mungkin terdapat kapak sebesar itu yang dapat membelahnya dari atas ke bawah Dan tidak mungkin pula terdapat manusia raksasa yang mampu membelah sebatang pohon besar dari atas Sesudah berpikir sejenak segera Aci tahu sebab musababnya Katanya dengan suara terputus-putus Ong, Ong Kong Cu, tadi engkau telah-telah bertanding dengan orang dan membelah pohon ini menjadi dua bukan Sebenarnya watak Go Anci sangat rendah hati dan tidak suka membuah serta mengagulkan diri Sebab dia tahu diri sendiri adalah orang bodoh Hendak membuah juga tidak bisa Tapi sekarang dihadap N. Aci Ia menjadi khawatir kalau anak darah itu mengetahui harga dirinya yang tidak laku sepeserpun Sekaligusi wasiatnya terbongkar Seketika anak darah itu akan meninggalkan dirinya Sebab itulah, setiap kesempatan yang dapat menaikan harga diri dan ilmu esilatnya tentu tidak disiasiakan olehnya Akan tetapi terbelahnya pohon sebesar ini adalah lantaran gabungan tenaga laki-laki baju hitam dan padri jubah putih yang dilakukannya dalam sekejap setelah memisahkan Go Anci dan To Anci Betapa hebatnya tenaga gabungan itu mana dapat ditandingi oleh siapapun juga Biarpun sekarang Go Anci hendak membual di hadapan Aci juga tidak berani mengaku mempunyai kemampuan sehebat itu Karena itu ia hanya menjawab dengan tergagap Tentang ini, ini bukan, Ong Kong Cu Selah Aci dengan tersenyum Engkau ini sangat baik Cuma ada sesuatu yang kurang Kur, kurang apa tanya Go Anci cepat Engkau terlalu rendah hati Ujar Aci Sudah terang gamblang ilmu silatmu maha tinggi Tapi engkau tidak mau mengaku Meski orang pandai biasanya memang tidak suka Pamer, tapi terhadap-terhadap diriku Masakah kau pun anggap seperti orang lain Hati Go Anci berdebar-debar hebat Dengan suara kikuk ia jawab Terhadapmu sudah, sudah tentu lain dari yang lain Kau bilang apa tentu itu yang kulakukan Aci, sejak berjumpa denganmu aku selalu bersikap demikian Aci menghela nafas, katanya Cuma sayang aku tidak pernah dapat melihat wajahmu Ya, seumur hidup ini aku takkan dapat melihatmu lagi Seketika anak darah itu menjadi muram durja Tapi sejurus kemudian ia lantas berkata dengan tertawa lagi Menurut Bu Yung Kongcu itu Katanya orang lain suka anggap mukamu sangat mirip dengan dia Tapi ia sendiri merasa tak dapat membandingimu Nyata engkau memang seorang yang ganteng bagus Ilmu silatmu sangat tinggi pula Sebaliknya aku, aku hanya seorang nona buta Dimanakah letak kebaikanku sehingga berharga mendapatkan perhatianmu Hati Go Anci sangat terharu Mendadak ia berlutut dan katanya dengan suara gemetar Neng, nona hendaklah jangan berkata demikian lagi Aku, Ong Sing Tian hanya berharap selama hidup ini Senantiasa dapat berdampingan dengan nona Untuk itu biarpun aku menjadi budamu juga aku rela Sudah tentu Aci tidak tahu Go Anci berlutut Tapi dari nada ucapannya itu Ia dapat mendengar perasaan pemuda itu sangat terguncang Maka ia sangat girang Katanya, Ong Kongcu, engkau sedemikian baik padaku Ya, boleh dikata kita ini memang ada jodoh Aku pun berharap dapat berdampingan denganmu untuk selamanya dan takkan berpisah lagi Cuma, cuma, di kemudian hari nanti ku rasakan Engkau belum tentu tetap setia padaku seperti sekarang Go Anci menjadi gugup Cepat ia bersumpah dengan suara keras Tuhan menjadi saksi bila Bila kelak aku berbuat tidak pantas kepada nona Aci Biarlah Tuhan menghukum aku Tersiksa selama hidup dan takkan hidup gembira seperti sekarang ini Hihi jadi sekarang engkau sangat kelembira Tanya Aci dengan tertawa Ya, gembira sekali Seru Go Anci sambil berdiri sekarang Aku merasa sangat bahagia Mungkin malaikat dewata juga tak dapat melebihiku Tiba-tiba Aci termenung-menung sambil menengadah Katanya, Ong Kong Chu Engkau telah menipu T.A. Ilun Bengong dan pura-pura menyatakan hendak mengangkat guru kepadanya Sebenarnya apa maksud tujuanmu? Apakah dalam ilmu silatnya itu ada sesuatu yang istimewa yang inginkah selami Dan engkau menipunya untuk mendapatkan kepandainya itu Lalu akan kau binasakan dia ya? Bagus, ku kira pasti demikian Cuma saja Cumoti itu sangat licin Rasanya tidak mudah untuk mengakali dia Diam-diam Go Anci terkejut Ia tak habis mengerti mengapa yang dipikirkan anak darah itu selalu hal-hal yang keji seperti itu Tapi dengan urayan Aci itu Kini dapat memecahkan kesulitan Go Anci malah Sebenarnya ia serba susah karena tak dapat memberi alasan yang masuk akal untuk membohongi Aci Sekarang ia tidak perlu cari akal lagi Segera ia menghiakan dan membenarkan saja untuk menuruti jalan pikiran Aci itu Maka Aci berkata pula Ong Kong Cu, bahwasannya ilmu silatmu sangat tinggi Tetapi Cumoti yang cerdik dan pintar itu tidak mungkin tidak tahu Dan tentu dia takkan mau mengatakan padamu tentang ilmu sakti andalannya dengan sejujurnya Maka jika kau ingin menipu ilmu silatnya ku kira hanya ada satu jalan Jalan bagaimana tanya Go Anci? Begini, tutur Aci Lebih dulu engkau berjanji dengan dia agar saling mengajarkan kepandayan andalan masing-masing Harus saling tukar kepandayan masing-masing baru akan membawa manfaat bagi kedua pihaki Dengan demikian tentu dia akan keluarkan kepandayannya yang sejati tanpa curiga Sebaliknya kau pun mesti mengajarkan kepandayanmu yang sejati kepadanya Sekali-kali tidak boleh main simpan kepandayan Sebab dengan kecerdikan Cumoti itu, sedikit kau curang tentu akan diketahuinya Aku, aku harus mengajarkan dia dengan kepandayanku yang sejati Go Anci menegas dengan ragu-ragu sedang di dalam hati ia membatin Aku mempunyai kepandayan sejati apa? Kalau kepandayan gegarasi aku memang hebat Tapi dengan tersenyum Aci berkata Ya, kau pun harus mengajarkan kepandayanmu yang sejati padanya Kalau tidak tentu sukar mendapatkan kepandayan Cumoti yang sejati Cuma saja harus kau tinggalkan satu dua jurus terakhir yang paling melihai Dan jangan buru-buru diajarkan semua padanya Dengan demikian tentu dia takkan turun tangan lebih dulu untuk membunuhmu Go Anci terperanjat, serunya Apa? Dia akan turun tangan lebih dulu membunuh aku ya Kalau dia tidak turun tangan lebih dulu Maka engkau yang harus turun tangan lebih dulu Sahut Aci Ong Kong Cu, aku menaksir dia juga mempunyai maksud tujuan yang sama seperti dirimu Tapi hendaklah engkau jangan terlalu tamat Asal sudah dapat menguasai sembilan bagian dari seluruh kepandayannya yang sejati Sisanya boleh kau tinggalkan saja yang paling penting Dan turun tangan lebih dulu dan sekali hantam lantas binasakan dia Daripada akhirnya engkau yang akan dibunuh olehnya Kan bisa runyam seketika Go Anci merinding Ia sudah kenal watak Aci yang kejam Asal dapat menyenangkan diri sendiri Tentang mati hidup orang lain tidak pernah dipikirkan Hal ini Go Anci sendiri sudah kenyang merasakannya Tapi dasar Go Anci sudah kesem-sem benar-benar padanya Meski seram atas sifat anak darah itu Namaun dalam hati ia masih pikir Ya, betapapun yang dipikirkan itu adalah demi kebaikanku Jika aku tidak turun tangan lebih dulu untuk membinasakan Cumoti Tentu aku sendiri yang akan mampus dibunuh oleh Cumoti Kalau terang-terangan suruh dia membunuh orang Terutama padri sakti yang sangat dipujanya itu Betapapun ia merasa segan Semula ia berharap Cumoti lekas datang menemuinya lagi Tapi sekarang berbalik ia berharap semoga padri itu jangan diketemukan Dan karena tidak mendengar jawaban Go Anci Segera Aci bertanya lagi Kenapa? Apakah perkataanku salah? Oh, tidak, tidak perkataanmu sangat tepat Cepat Go Anci menjawab Aku sedang berpikir kelah Cumoti itu Hendak tukar pikiran tentang ilmu silat denganku Lantas ilmu silat mana yang harus kupakai Untuk mengadakan pertukaran dengan dia Diam-diam Aci pikir Ong Kong Cu ini sekarang sangat kesem-sem padaku Agaknya dia memang sungguh-sungguh Tetapi siapa yang berani menjamin dia takkan berubah pikiran di kemudian hari? Andai kata kelak mendadak timbul maksud jahatnya Dan aku ditinggal pergi begitu saja Sedangkan kedua mataku sudah buta Lantas kira bagaimana aku dapat hidup di dunia ini Namun jika aku sudah berhasil memperoleh ilmu saktinya Aku dapat menggunakan pelingah sebagai gantinya mata Dalam kedudukanku sebagai ketua siang siok pai Aku dapat menyuruh para murid mengiringi di sekelilingku Tatkala itu bila dia berani main gila Tentunya aku dapat berdaya untuk membunuhnya Maka hal yang terpenting sekarang adalah belajar ilmu saktinya Tapi kalau aku bicara terus terang minta belajar padanya Belum tentu dia mau meluluskan Maka lebih baik aku mengakali dia saja Sesudah ambil keputusan demikian Segera ia berkata Ongkong cu, meski kedua mataku sudah buta Tapi pikiranku masih cukup cerdas bukan sudah tentu Sahut Go Anci Kecerdasanmu bahkan jauh lebih hebat daripadaku Otakmu lebih tajam daripadaku Itulah sukar dipastikan Ujar Aci dengan tertawa Tapi sebodoh-bodohnya seorang tentu akan pintar Bila dua orang suka berunding Maka kalau kita berdua mau bersatu padu Kukira-kira berpikir kita tentu akan lebih sempurna Jika begitu Apapun yang Lona hendak katakan padaku Boleh silahkan bicara terus terang saja Aku pasti akan menurut Sahut Go Anci Kupikir Cumoti itu sangat licin dan lici Sebaliknya engkau sangat lugu dan jujur Bila bergebrak dengan dia Mungkin engkau akan tertipu olehnya Maka lebih baik begini saja Boleh keluarkan segenap ilmu silatmu padaku Nanti aku akan ikut memikirkan bagian-bagian mana yang boleh diajarkan kepada Cumoti itu Dan bagian mana yang harus dirahasiakan Keruan Go Anci kebuakan oleh permintaan Aci itu Pikirnya Wah, celaka apa barangkali dia telah mengetahui rahasiaku Yang sebenarnya tidak becus sesuatu ilmu silat apapun Dan sekarang sengaja hendak membuat susah padaku Wah, lantas bagaimana baiknya ini Karena tidak memperoleh jawaban Go Anci Dasar Aci memang kelewat pintar Sebaliknya tidak dapat melihat perubahan air muka Go Anci Maka disangkanya pemuda itu Sungkan mengunjukkan ilmu silatnya sendiri Diam-diam Aci pikir pula Ilmu silat tong singtian ini mahasakti Dia adalah seorang cianggunjin pula Sudah tentu dia bukan orang bodoh Dan tidak dapat kutipu dengan begini saja Kulihat dia memang sungkan memamerkan ilmu silatnya padaku Karena gugupnya itu Tanpa terasa menangislah Aci Go Anci terkejut Cepat serunya Hi, kenapa Nona? Sudahlah, lekas-lekas kau pergi saja Dan selanjutnya jangan urus diriku pula Aku pun tidak ingin melihatmu lagi Sahut Aci sambil terguguk Keruan bukan main kejut Go Anci Sahutnya cepat Ai, baru saja kita bicara baik-baik Kenapa mendadak Nona berkata demikian Dan mendengar suara orang agak gemetar Diam-diam Aci bergirang Pikirnya, orang ini ternyata benar-benar telah jatuh hati padaku Untuk menipu dia terang sangat susah Lebih baik bicara terus terang dan memohon padanya Mungkin gak akan dapat meluluskan permintaanku Karena itu segera Aci berkata Kukira 10 hari atau setengah bulan lagi Tentu akan kau tinggalkan diriku Daripada nanti sedih dan berduka Lebih baik sekarang kita lekas berpisah saja Go Anci menjadi girang dan kuatir pula Cepat sahutnya Aku sudah menyatakan selama hidup Takkan meninggalkan Nona Janji sudah ku katakan Sumpah sudah ku ucapkan Masakah Nona masih tidak percaya Aku justru tidak percaya Ujar Aci sambil goyang kepala Habis bagaimana Apa perlu ku korek hatiku ini Supaya Nona memeriksanya sendiri Dengan demikian tentu Nona akan percaya Tiba-tiba Aci menangis lagi sambil berkata Kau, kau tahu kedua mataku sudah buta Maka segaja menggunakan kata-kata demikian Untuk menyindir aku Go Anci tambah gugup sehingga keluar keringat Mendadak ia berlutut dan bermaksud merangkul kaki Aci Tapi sebelum menyentuh kaki anak darah itu Tiba-tiba timbul rasa takutnya Dan cepat menarik kembali tangannya dan berkata Sekali-kali aku tidak bermaksud begitu Jika aku sengaja biarlah aku dikutuk Aci dapat mendengar suara Go Anci berlutut di hadapannya Diam-diam ia sangat girang Tapi air matanya semakin bercucuran Katanya dengan sesenggutan Ya, kecuali kau penuhi sesuatu permintaanku Baru aku mau percaya Jangankan satu, biarpun seratus atau seribu permintaan Nona juga akan ku terima Sahut Go Anci cepat Nah, lekas Nona katakan Tapi-tapi engkau toh tidak bakalan menerima Biarku katakan juga percuma Paling-paling akan dibuat buah tertawaanmu saja Ujar Aci Begitulah Aci sengaja jual mahal untuk memancingkan C Semakin dia tak mau bicara Semakin bernak sugo Anci memohon Akhirnya berkatalah Aci Apabila engkau benar jujur kepadaku Maka hendaknya kau wajarkan sedikit banyak ilmu silat saktimu padaku Agar kelak bila kau tinggalkan aku Paling tidak aku sudah mempunyai sedikit ilmu penjaga diri Jika Go Anci benar-benar mempunyai ilmu sakti Sedikit Aci memohon saja pasti akan diluluskannya Akan tetapi pada hakikatnya Go Anci tidak mahir ilmu silat apa-apa Dibandingkan kepandayan Aci sendiri bahkan juga selisih sangat jauh Dari mana Go Anci dapat menerima permintaan itu Aci menjadi gelisah karena sampai lama tidak mendengar jawaban Go Anci Pikirnya, mumpung sekarang dia sangat kesem-sem padaku Betapapun aku harus minta dia meluluskan permohon aku Maka sengaja dia menghela nafas Lalu berkata, Ong Kong Cu, bahwasannya aku minta kau ajarkan ilmu saktimu Hal ini memang tidak pantas dan tentu sukar diterima olehmu Tapi aku pun tidak menyalahkanmu Maka biarlah kita berpisah saja mulai sekarang Go Anci menjadi gugup, sepat serunya Tidak, tidak aku meluluskan permintaanmu Aku akan mengajarkan ilmu sakti padamu Aci sangat girang, tapi lahirnya ia berlagak anggap sepele dan berkata Kamu terpaksa menerima permintaanku Andaikan mengajar juga kurang rela dalam hati Buat apa sih begini? Lebih baik kita berpisah saja dan untuk selanjutnya tidak perlu bertemu lagi Dalam gugupnya timbul suatu pikiran pada benak Go Anci Betapapun harus ku halangi kepergiannya Soal mengajar ilmu juga bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu dua hari Paling penting sekarang aku harus menahannya di sini Dalam bingung itu tiba-tiba teringat olehnya kejadian di Cip Hian Cheng dahulu Tadkala mana ayahnya minta seorang tokoh persilatan agar sudi memberi petunjuk beberapa jurus kepadanya Maka tokoh persilatan itu minta dia mengunjuk dulu apa-apa yang telah pernah dipelajarinya Agar dapat diketahui sampai di mana kepandayan yang telah dikuasainya Namun Go Anci sendiri menyadari dalam hal ilmu silat dirinya terlalu tak becus Sekali men tentu akan membuat malu seng ayah dan pamannya Maka biarpun sudah dipaksa-paksa tetap ia tidak mau men Sudah tentu tokoh persilatan itu tidak senang dan karena itu pula lantas tidak jadi memberi petunjuk Teringat akan kejadian dahulu itu segera Go Anci berkata Nona, jika engkau hendak mempelajari ilmu saktiku Maka kita harus mencari suatu tempat yang sunyi sepi agar tidak diganggu orang luar Lebih dulu harus kau tunjukkan segenap kepandayan yang pernah kau pelajari dari Sing Shok Pai Dengan demikian barulah aku dapat menilai kepandayanmu dan kemudian mengajarkan ilmu-ilmu sakti padamu Bagus, memang seharusnya begitu, seru Aci dengan girang Cuma kita juga tidak perlu mencari tempat yang terlalu sepi Paling baik sembari mengajarkan ilmu padaku Kita sambil mencari markas besar Kai Pang Dengan demikian kita dapat segera merebut kedudukan Pang Chu dari kaum jembel itu untuk dikembalikan kepada Cihuku di negeri Liau sana Besar kemungkinan Cihuku tak mau terima, dengan demikian aku sendirilah nanti yang akan menjadi Pang Chu Wah, sungguh hebat, selain menjadi Cihang Bun Jin Sing Shok Pai aku pun merangkap menjadi Pang Chu Kai Pang Aku akan bekerja sama dengan Cihang Bun Jin Kek Lopai untuk menjagoi dunia perselatan ini Biarpun Siow Lim Pai, Kosoh Buyung dan lain-lain juga pasti akan kederbilah mendengar nama kita Wah, sungguh bagus sekali, bukan begitulah makin bicara makin gembira Meski kedua matanya buta, tapi tidak mengurangi kecantikannya tatkala gembira ria demikian sehingga jantung Go Anci berdebar-debar dibuatnya Sesudah Aci tenang kembali, lalu berkatalah Go Anci Untuk merebut kedudukan Pang Chu dari Kai Pang memang juga bukan soal sulit Cuma saja kalau aku yang merebutnya bagimu, nanti rasanya takkan membuat tokoh Kai Pang itu tunduk benar-benar Lebih baik tunggu saja nanti bila aku sudah mengajarkan ilmu sakti padamu dan kau sendiri dapat menundukkan mereka dengan kepandayanmu sendiri Paling-paling aku cuma mengawalmu dari samping saja untuk menjaga keselamatanmu Dengan demikian bukankah jauh lebih baik ya? Ya, bagus Ro Aci Ong Kong Chu, sifatku memang terlalu tergesa-gesa Kita juga tidak perlu mencari tempat sepi lagi, disini kan tidak ada orang lain Nah, biar ku tunjukkan kepandayan Sing Siopai yang paling kasar kepadamu agar engkau dapat segera pula mengajarkan ilmu sakti padaku Nah, kunci dari pengantar ilmu silat Sing Siopai adalah begini Lalu ia menguraikan istilah-istilah yang merupakan kunci ilmu silat Sing Siopai yang pernah dipelajarinya dari Ting Lokuai Menyusul ia tunjukkan pula beberapa jurus permainannya Diam-diam Go Anci berpikir, sebenarnya aku telah diterima sebagai murid oleh Ting Lokuai Tapi karena membela Aci sehingga aku bermusuhan dengan dia Maka sedikitpun aku belum memperoleh kepandayannya, sebaliknya malah banyak mengalami kesukaran selama ini Sekarang aku mengaku sebagai seorang kosen yang memiliki ilmu sakti segala Padahal kepandayanku hanya gegares belaka Ilmu sakti apa segala sama sekali aku tidak becus Tapi agar tidak mencurigakan Aci, terpaksa aku menkayu sekadar mengelabui dia Biarlah ku katakan ilmu silat Sing Siopai tidak berguna Selain itu aku tidak punya care lain Segera ia berkata Nona, kulihat ilmu silat yang kau pelajari telah tersesat ke jalan yang tidak benar Ilmu silat Sing Siopai memang juga tidak terlalu jelek Maka aku harus mempelajarinya dahulu agar dapat memahami di mana letak kesalahannya Dengan demikian barulah aku dapat memberi petunjuk padamu agar kembali ke arah yang benar Betul seru Aci dengan Girang Memang guruku, eh, tidak Ting Lu Khoai itu memang biasanya tidak suka menerima murid yang sudah pernah belajar silat Sebab katanya orang yang sudah pernah belajar silat bila disuruh ganti belajar ilmu silat Sing Siopai akan beberapa kali lebih sukar daripada orang yang tadinya sama sekali belum pernah belajar silat Tapi sekarang, Ong Kong Cu, tentu engkau akan banyak lebih susah bila mengajarkan ilmu sakti padaku Ah, hanya sedikit kesukaran ini apa alangannya sahut Go Anci Nah coba aku akan mulai jurus pertama yang kau mainkan tadi adalah begini, dan jurus kedua demikian Begitulah Go Anci lantas menirukan gaya permainan Aci tadi dan mulai berlatih Ilmu silat Sing Siopai itu dasarnya memang berpangkal pada ilmu berbisa Semakin kuat tiwakang yang berbisa jahat, semakin lihai pula ilmunya itu Dua jurus pertama yang dipertunjukkan Aci tadi disebut Kim Go An Kek Sik Gaya jagad tak berkutub, yaitu jurus permulaan dari Kung Fu Sing Siopai Bagi yang mulai berlatih biasanya perlu makan waktu sebulan-dua bulan baru dapat menguasainya betul-betul Tapi sekarang Go Anci sudah memiliki iwekang yang tinggi, racun ulat sutra es yang maha hebat dan mujizat itu luar biasa kuatnya Sampai Ting Lo Kowai sendiri pun kewalahan Kini Go Anci menirukan gaya permainan Aci tadi, sekali tangannya bergeraki segera terjadilah jurus pertama itu dengan sempurna Bahkan ketika tangannya menampar ke depan, mendadak terdengar suara gemuruh yang keras, sebatang pohon kecil yang terletak kira-kira 2-3 meter di depan sana kontan tumbang Keruan Go Anci kaget, ia coba memainkan jurus kedua dan kembali tangannya menampar lagi ke depan tapi lagi-lagi sebatang pohon terhantam patah menjadi dua Ia bergirang dan terperanjat pula, pikirnya, wah ilmu esilat sing siopai ini ternyata membawa daya sakti sehebat ini Jangan-jangan dia sengaja hendak mempermainkan aku, dia sendiri mahir ilmu selihai ini Tapi mengapa minta belajar ilmu sakti apa segala padaku Aci sendiri ketika mendengar suara tumbangnya pohon itu segera berkata Wah benar-benar mahalihai ongkong cu, lekas kau wajarkan padaku, kira bagaimana sekali hantam dapat menumbangkan pohon? Apakah jurus yang kau mainkan tadi tidak dapat menumbangkan pohon? tanya Go Anci dengan ragu Aci mengikik tawa, sahutnya, jurus kun Go Anbu Keksik ini adalah jurus pengantar yang paling kasar dan dipelajari setiap murid sing siopai yang mulai belajar Kalau sekali hantam dapat tumbangkan pohon, bukankah setiap murid sing siopai akan menjadi jago yang tiada tandingannya di dunia ini Tapi Go Anci tetap tidak paham sebab musabak pohon tumbang itu segera ia coba menghantam pula Tapi tidak menurut gaya permainan Aci tadi sekarang pohon yang diarah itu ternyata bergoyang sedikit pun tidak Ia coba perkeras tenaganya, tetap pohon itu tidak bergeming Sebaliknya ketika ia gunakan gaya kun Go Anbu Keksik lagi Belam kontan pohon itu patah dan tumbang bagai dipotong dengan sebat tangkapak raksasa Kiranya setiap jurus dan setiap gaya ilmu esilat sing siopai dapat mengembangkan racun dingin dari tenaga dalam melalui jurus ilmu esilat itu Untuk ini yang lebih penting adalah tenaga dalam dengan racun dingin yang hebat Dengan demikian baru dapat dikerahkan melalui daya serangan yang dilontarkan dengan sepenuhnya Untuk belajar jurus ilmu silat sing siopai itu gampang, yang susah adalah memiliki iwetang yang hebat itu Pada umumnya murid sing siopai hanya pandai menggunakan gaya ilmu silat mereka Di antaranya cuma ti sing cu dan beberapa orang lagi yang cukup tinggi iwetangnya Dan di antara mereka itulah tergolong tokoh pilihan dalam sing siopai Sekarang Go Anci tidak paham seluk-beluk hal itu Ia pun tidak berani banyak tanya, sebab khawatir rahasianya diketahui Aci Lantaran itu, ia hanya minta agar Aci mengunjukkan ilmu silatnya yang lain Aci lantas meneruskan permainannya sejurus dan Go Anci juga lantas menjiplak dengan kera yang sama Tapi pada setiap jurus itu ia dapat mengerahkan tenaga serangan yang maha hebat Maka sesudah belasan jurus Go Anci merasa apa yang dipelajari sudah terlalu banyak dan sukar untuk diingat semua Segera ia minta Aci berhenti dulu dan mengulangi lagi dari semula Dengan tertawa Aci berkata, Ong Kong Cu, menurut pendapatmu, tentu ilmu silat sing siopai ini terlalu dangkal dan mentertawakan Bukan juga tidak, diantaranya banyak pula yang dapat dipakai Cuma, cuma memang agak kurang bernilai, ujar Go Anci dengan lagak maha guru Sembari bicara, ia pun menirukan gaya Aci sambil sebelah kakinya menendang ke depan sehingga sepotong batu kena disambarnya sehingga mencelat Sungguh kebetulan juga, ketika batu itu mencelat beberapa meter jauhnya dan waktu turunnya dengan tepat hampir menimpa kepala dua orang yang saat itu sedang berjalan datang dengan cepat Melihat batu itu akan menjatuhi kepala orang Go Anci menjadi khawatir, cepat ia menjerit, wah, celaka Hi awas ada batu jatuh Seorang diantaranya yang berada di sebelah kiri segera menggeser ke samping, kedua tangannya menolak sekaligus ke atas sehingga batu yang menyambar itu kena ditolak ke samping dan membentur tebing di sisinya sehingga menerbitkan suara keras diserta meletiknya lelatu api Orang itu menjadi gusar dan peratnya, siapa yang berani main gila dengan tuanmu dengan cepat sekali mereka lantas melompat ke hadapan Go Anci dan Aci Melihat kedua orang itu berbaju compang camping, berdandan sebagai pengemis dengan membawa beberapa buah kantung kain, maka Go Anci segera tahu kedua orang itu pasti anggota Kaipang Lekas ia memberi hormat dan berkata, maafkan kedua toaku dari Kaipang, kami tidak sengaja, sudilah kalian jangan marah Karena Go Anci cukup sopan dan telah minta maaf, pula dari daya sambaran batu yang keras tadi, kedua orang Kaipang itu percaya ilmu silat Go Anci pasti sangat liai, maka mereka pun tidak ingin cari perkara Segera mereka membalas hormat dan menjawab, ah tidak apa-apa habis itu segera mereka hendak melanjutkan perjalanan Tiba-tiba Aci berseru, hi, apakah kalian orang Kaipang? Wah, bagus, sangat kebetulan memang aku hendak mencari sarangmu untuk merebut kedudukan pangcu kalian Sekarang kalian datang ke sini, eh, dimanakah letak markas besar kalian sekarang mendengar orang hendak merebut kedudukan pangcu organisasi mereka Pula melihat dandanan Aci jelas bukan sesama anggota Kaipang, terang hal ini merupakan suatu hinaan maha besar bagi kehormatan Kaipang mereka Keruan seketik air muka kedua orang Kaipang itu berubah hebat, berbareng mereka bertanya, siapa kamu ini? Kenapa sembarangan menghina kami Aci sengaja mencari alasan untuk cari perkara kepada Kaipang? Sekarang kedua orang itu menanyakan asal-usulnya, keruan hal ini sangat kebetulan baginya, segera ia jawab dengan tersenyum Aku ini ketua Seng Siopai yang baru, aku Sitoan bernama Aci Si pengemis yang pertama dengan badan tinggi kurus itu tampak berkerut kening, katanya Pemimpin Seng Siopai adalah Ting Loko Wai, hal ini diketahui oleh setiap orang Kangong, mengapa kamu budak cilik ini berani sembarangan omong pengemis yang lain bertubuh sedang? Usianya sudah mendekati setengah abad, tapi kedudukannya tampak lebih rendah daripada temannya Sehingga segala apa hanya menurut perintah si pengemis kurus saja, tapi dia dapat berpikir lebih hati-hati Maka dengan suara perlahannya membisiki kawannya itu Tik Hiante, kita masih ada urusan penting, lebih baik jangan menggubris anak kecil yang masih ingusan ini Si pengemis kurus mendengu sekali, katanya, Hektometer, seorang budak buta, seorang lagi Sampai di sini ia melirik sekejap ke arah Go Anci dengan sikap jijik dan memandang rendah Nyata bila dia meneruskan ucapannya itu dapat ditaksir apa yang akan dikatakan kalau bukan jelek Seperti siluman tentu adalah mirip setan Sudah tentu Go Anci tidak mau memberi kesempatan padanya untuk mengucapkan kata-kata yang dapat membongkar keburukan wajahnya itu Maka tanpa bicara lagi tangannya terus bergerak, ia pakai gaya permainan silat aci yang disebut Kun Go Anbu Keksik tadi dan menghantam perlahan ke depan Ilmu silat pengemis kurus itu juga sangat hebat, gerak-geriknya juga cepat Begitu melihat Go Anci menghantam, meski jarak mereka sebenarnya ada 2-3 meter jauhnya dan tangan Go Anci tidak nanti dapat mencapai badannya Namun dia tidak berani gegabah dan lekas menghimpun tenaga untuk menyambut serangan itu Maka terdengarlah suara kerak sekali, mendadak tubuh pengemis itu terjengkang ke belakang Ternyata tulang punggungnya patah sebatas pinggang, orangnya menjadi mirip tertekuk menjadi 2 Keruan pengemis yang lebih tua tadi terkejut, ia berseru Hi, Tik Hiante, Ken, kenapakah? Hi, engkau sudah meninggal Sebenarnya Go Anci tiada maksud hendak membunuh orang Tujuannya hanya untuk mencegah agar pengemis kurus itu tidak mengucapkan kata-kata yang akan membongkar rahasia kejelekan mukanya Siapa duga mendadak terdengar pengemis tua itu mengatakan lawannya sudah mati Keruan ia terkejut dan berseru Hi, kenapa dia segera ia memburu maju? Ketika ia periksa pengemis kurus itu Ia lihat kedua biji matanya melotot keluar, mukanya sangat mengerikan Go Anci menjadi takut dan menyesal, katanya dengan gelagapan Oh, ini, ini, sebaliknya si pengemis tua menjadi khawatir dirinya juga akan diserang oleh Go Anci yang mukanya buruk menakutkan itu Ia pikir daripada mati konyol lebih baik turun tangan lebih dulu Maka selagi Go Anci berjongkok memeriksa si pengemis kurus Segera pengemis tua itu angkat kedua kepalan dan sekuatnya menghantam punggung Go Anci Pertama, Go Anci memang tidak bercusil musilat segala, MKA tidak dapat berkelip Kedua, dia telah membinasakan si pengemis kurus secara tidak sengaja Ia merasa menyesal, makarlah digebuk beberapa kali oleh lawan untuk sekedar menegus dosanya Maka terdengarlah suara belak-beluk dua kali, kedua kepalan si pengemis tua itu dengan keras mengenai punggung Go Anci Akan tetapi yang roboh terpental justru pengemisiu sendiri dengan mulut menyemburkan darah segar Go Anci kaget, serunya, hi, kenapa dia sebalinya aci memujinya Ong Kong Cu, ilmu silatmu benar-benar maha hebat Hanya sekali dua gebrak saja sudah membereskan kedua jago pilihan Kaipang Melihat darah segar masih terus menyembur keluar dari mulut pengemis tua itu Go Anci menjadi takut, segera ia pegang tangan aci dan diseretnya lari Marilah kita lekas pergi Lekas tanpa kuasa aci diseret Go Anci dan ikut lari dengan cepat Ia dengar angin berkesur di tepi telinga Ia tahu mereka berlari sangat kencang Ia menjadi senang dan berseru Wah, sangat enak Ayolah lari lebih cepat lagi Maka dalam sekejap saja mereka sudah lari sejauh belasan li Dari belakang sayut-sayut terdengar suara teriakan orang Yeuhiyante berhenti dulu Yeuhiyante, jelas itu suara pau potong Tapi Go Anci habis membunuh orang Ia khawatir ditangkap oleh pau potong Maka bukannya dia berhenti Sebaliknya lari terlebih cepat Orang yang memanggil itu memang betul pau potong Sekarang dia bersama Hang Po Oke, Bu Yung Ho, Ting Pek Juan dan Kong Ya Kian Serta Ong Giok Kian telah berkumpul kembali Mereka telah berbicara diri Go Anci yang aneh itu Karena tertarik Maka Bu Yung Ho lantas putar balik mencarinya lagi dengan maksud hendak tanya lebih jauh tentang seluk beluk diri Go Anci itu Dari jauh mereka melihat Go Anci merobohkan dua orang Lalu melarikan diri dengan menyeret Aci Bu Yung Ho melihat kelari Go Anci itu sangat kaku Tampaknya seperti orang yang sama sekali tidak mahir gintang Tapi betapa pesat larinya itu rasanya tidak di bawah dirinya Tak kala itu jarak mereka sudah dua tiga li jauhnya Bu Yung Ho menaksiran Dekan mengejar juga susah menyusulnya Karena itu ia hanya heran dan gegetun saja menyaksikan menghilangnya bayangan Go Anci dan Aci Ketika mereka sampai di tempat menggeletaknya kedua pengemis tadi Mereka terkesiap menyaksikan keadaan kedua pengemis yang terbinasa dan terluka parah itu Lebih-lebih Pengemis yang mati itu, badannya terlipat ke belakang Keadaannya sangat luar biasa Segera Kong Yatian memayang bangun pengemis tua itu Ia keluarkan sebutir pil dan dijejalkan ke mulutnya Tapi darah segar masih terus mengucur dari mulut pengemis itu Sehingga obat luka itu tidak dapat ditelannya Cepat Pek Juan menutup dua kali pada hiato Penting di dada pengemis itu sebenarnya ilmu menutup ting Pek Juan Yang disebut cat hiachi Tutukan menghentikan darah Biasanya sangat manjur Sekali tutuk tentu darah yang mengucur keluar akan mampet Tapi sekarang darah segar ternyata masih menyembur keluar dari mulut pengemis tua itu Keruan hal ini membuat Ting Pek Juan heran Ting to aku, orang ini terluka parah dan terserang pula oleh racun dingin Maka harus kau tutup hiato pada punggungnya Ujar Ong Giyok Yan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!